oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa teman-teman inilah tander 125 setelah dipakai dua tahun kita akan ceritakan ke teman-teman bagaimana rasa berkendaranya kemudian banyak juga komentar dari teman-teman yang menanyakan bagaimana desain joknya desain rangkanya dan sebagainya kita akan kupas sebisanya mudah-mudahan bisa menginformasikan kepada teman-teman yang ingin memodifikasi tander teman-teman seperti ini oke teman-teman bisa dilihat yang berubah dari dua tahun yang lalu pertama stripping tangki nya udah dicopot kemudian ditempel tulisan Suzuki yang timbul ini copotan dari mobil Suzuki R3 kemudian di bagian samping tangki nya tankpad nya dipasang tankpad aksesoris lalu ini desain joknya masih seperti yang dulu kemudian lampu belakangnya masih tetap sama sekarang menggunakan desain tander bawaan nya kemudian yang berubah lagi adalah kenal potnya menggunakan kenal pot Honda Tiger lama yang sudah dibobok suaranya cukup bebas ya bagian sampingnya sama dipasang tankpad kemudian dipasang emblem Suzuki yang timbul copotan dengan Suzuki R3 kemudian lampu depannya bukti ini masih standar pander depannya menggunakan pander air eking kalau yang dulu itu warna hitam karena ada sedikit insiden jadi spark bornya rusak ya karena juga spark bornya itu KW ya Nah kalau yang ini ini OM OM dari air eking lumayanlah kualitasnya kuat kuat kemudian shock breaker yang dikasih pelindung karet lalu bagian handlebar nya menggunakan handlebar dari copotan Kawasaki Death Tracker yang tipe standar kenapa Death Tracker karena warnanya hitam Nah kalau yang dulu kan warnanya silver itu copotan Kawasaki BF standar untuk spionnya menggunakan spion dari Kawasaki lalu apalagi ya ini trombol yang menanyakan trombol depannya pakai apa ini trombol depan Suzuki Smash yang dimodip lubang asnya diperbesar mengikuti lubang Suzuki Thunder karena Suzuki Thunder itu menggunakan as baut kunci 17 ya kalau nggak salah sedangkan yang Smash itu 14 jadi diperbesar di bengkel bubut nah lalu buat temen-temen yang ingin memodifikasi jari-jari dengan menggunakan trombol Smash perlu diperhatikan adalah ini harus dibubut lebih dalam ya harus dibubut lebih dalam biar piringan yang nggak geserit ke sini itu dibubut lebih dalam itu dibubut sekitar 8 mili kalau masih mau menggunakan cakram bawaan tandarnya jadi biar masuk seperti itu ini juga daleman speedometernya harus didalemin sedikit biar biar dudukkan speedometernya masuk lalu kita ke wheelset belakang ini trombolnya menggunakan trombol air atking orinya berwarna hitam dari poemnya kemudian ini tutup remnya juga dari air atking nah kuncinya adalah ini temen-temen ini napgear nya biar pas dengan lebar arm thunder temen-temen wajib menggunakan napgear Scorpio karena Scorpio itu lebih lebar ya Scorpio itu lebih lebar kalau air atking paling cuma setengahnya jadi kalau pakai Scorpio itu temen-temen tinggal pasang aja karena Scorpio dan air atking itu konstruksi napgear nya sama cuma yang beda lebarnya doang jadi kalau untuk dipasang di thunder itu lepas untuk ban masih menggunakan ban Corsa masih ban yang dulu cukup awet dan komponnya empuk shock breakernya shock breaker GL kanan kiri kemudian wheelset depan juga masih beset yang lama menggunakan wheelset atau ban dari Corsa Cross S ya itulah temen-temen untuk sekilas modifikasi thunder yang saya modif kita akan lanjut ke detail jok temen-temen kita lanjut ke detail joknya seperti apa kemudian konstruksi rangkanya seperti apa kita akan buka sama-sama ya ini joknya ya nanti nah ini konstruksi rangkanya kita taruh dulu joknya oke nah ini detailnya temen-temen seperti yang sudah diulas di video yang tahun lalu ya ini yang dipindah adalah ini 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 dipindahkan tadinya disini ini naik nih kemudian dipindahkan nih ininya cuma seperti ini ini hasil pemotongan yang dulu lalu ditambahkan plat mengikuti ketinggian jok mengikuti ketinggian jok supaya joknya pas posisikan ini dulu dielas dulu nanti temen-temen lalu nanti desain joknya penguncinya yang disesuaikan nah ini desain jok penguncinya ini dulu ya kita akan lihat temen-temen kita akan bandingkan dengan jok aslinya nih ini saya punya jok aslinya ini masih bawaannya oke bisa dilihat bergesernya di mana kemudian yang berubah apa aja kalau lihat dari sini kita dulu dek kita dulu ya ntar dulu ya ntar dulu kemudian kemudian perbedaan ukurannya nih sini sama sini kurang lebih ada keser pas di tulangan ini pasanginnya kita lihat lalu lalu ini yang dibuka dipotong sedikit lalu ini ya 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 mobil anjir mobil mobil ini motor ini iya ini ini nanti temen-temen yang dirobah itu ini kasih plat muter ke sini ya sekeliling sampai selesai ini abis itu urusan tekan joklah mari temen-temen tinggal tambahin ini nih kondruksi ini nih supaya joknya tampil lebih kecewa oke itu saja kita pasangin lagi masang joknya pun mudah kalau tidak biasa itu mudah sudah terpasang oke nah bagaimana impresi berkendaranya ya seperti biasa lah ditandar pada biasanya karena ini mesinnya sudah dibor up ini bor up nya kemarin pakai 62 setengah dibor up di bengkel garasi tander bojong gede oleh Kang Sarip digarap ini udah hampir mau tiga tahun usianya masih enak buat harian seperti itu hasilnya belum ada trouble apa-apa masih terlihat masih mumpuni lah untuk dibawa bekerja sehari-hari eh sekian terima kasih atas perhatiannya semoga teman-teman sehat selalu mohon maaf bila ada salah-salah kata mohon maaf atas segala kekurangannya bila tepik pada dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati